Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hi friends! How are you today? I wish you have a nice day and be healthy in your home Welcome back to my YouTube channel Mr. Wisdom channel Today, I have a new English lesson for you Kali ini kita belajar kembali bahasa Inggris bersama Mr. Wisdom The new letter is simple continuous tense Kali ini kita akan belajar mengenai doable Yang mana doable-nya yaitu bagian continuous tense Nah, seperti apa pembelajarannya Before we start our lesson today Let's say basmala Bismillahirrahmanirrahim Dan juga membaca doa sebelum belajar Bismillahirrahmanirrahim Logbi Zidni Ilma Walzubni Fatma Bilokmatika Ya alhamma Lohimin Amin Baik Baik Kita mulai saja pembelajarannya Judulnya adalah Simple Continuous Minus Fensi Fensi Yang artinya adalah Fensi Atau tata cala Kaliman bahasa Inggris Yang menyatakan kejadian di masa depan Ini pergiatannya adalah talimat yang menyatakan kejadian di masa depan. Jadi, sentence yang terjadi di masa depan. Untuk kalimatnya adalah formula. Formulanya adalah as subject plus will plus verb in plus object. Nah, ini adalah fokusnya. S plus will plus for plus if plus object. Kalau subject adalah hata ganti orang. Kalau will, untuk bagian simple continuous ini menggunakan simple will. Yang artinya akan. Kalau object ini adalah hata ganti. Kalau object ini berarti menanggai mengenai benda atau suatu hal. Contohnya is simple. Kita ada beberapa contohnya. Yang pertama adalah. Andri will going to school. Yang artinya apa? Andri will going to school. Andri akan berapa ke sekolah. Berarti nyaman ke sekolah ya. Kejadian nyaman datang akan ke sekolah. Will going to school. Yang artinya susah akan belajar besok. Kata susah adalah subjek, will adalah bagian dari continuous tense, sedangkan learning adalah forking, kata kerjanya belajar, kemudian jumlah ini yang menyatakan besok, kalimat waktu ya, ketulangan waktu, yang menajakan itu adalah continuous tense, kejadian di masa depan, besok. Nah, bisa juga, untuk ketelangan tempat ini, atau ketelangan waktu, tidak hanya jumlah, tapi misalkan, untuk keinginan time, bisa juga adalah one hour later, satu jam kemudian, one year later. Satu jam kemudian, satu tahun kemudian, ya. Masih banyak tau, contohnya yang menanyakan tentang waktu, di masa depan. Misalkan, tujuan adalah individual, di masa depan, salah satunya adalah yang menyatakan di masa yang akan datang. Ini adalah contoh kalimat, yang menyatakan simbol continuous tense. Jadi, setiap kalimat, yang menyatakan simbol continuous tense, itu apa cirinya? Cirinya apa? Ya, cirinya adalah, yaitu ada ketelangan wheel, dan ketelangan front end. Serta ada ketelangan objek, yang mana objek-objek yang menanyakan tentang time, waktu, ya. Menanyakan tentang time atau waktu, tapi yang akan datang. Nah, itu adalah ketelangan, jadi, contoh simbol continuous tense. Nah, jika kamu sudah bisa, sudah mahir dalam memahami, Tensis ini, insya Allah, nanti kamu bakal memahami juga grammar. Ya, dari 16 tensis yang ada, salah satunya yaitu, continuous tense. Ya, insya Allah, kalau kamu mahir, dan lebih kian lagi belajar bahasa Inggris, Kamu dapat menguasai bahasa Inggris. Semoga, ini bermanfaat untuk kamu semua belajar bahasa Inggris. Ya, sekian dari Mr. Wisnu, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, and share. Jangan lupa di-click dulu, subscribe-nya, dan share video ini kepada teman-teman kamu, dan yang lainnya. Dan Mr. Wisnu, terima kasih banyak kepada para subscriber dan viewers, yang sudah menaksikan video Mr. Wisnu. Dan, Mr. Wisnu mengucapkan, thank you very much. Kita ingin belajar kita dengan becah hamdalah, Alhamdulillah, Yawmiyumma, Amin, Dan doa untuk menjelis, Dan doa untuk menjelis, Dan doa untuk menjelis, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.